Oh my god Itulah terbesar di dunia guys Dan dipelihara sama orang Ini adalah Black Mamba Muli-muli man Itu segini coy Bayangin aja coy Ini kayaknya dia habis makan manusia Atau dia makan kambing atau sapi Atau makan apa guys Perutnya udah sekembung ini ya guys ya Ini antara Black Mamba Atau anak onda guys Coba kalian komen di bawah ya guys ya Oke sebelum kita lanjutkan lagi Pasti kalian semua yang nonton video ini Sudah tekan tombol like Karena suatu like kalian bisa berada menjadi sultan Dan semuanya gratis guys John Frosting kita yang paling solid guys Oh dia itu habis mengelupas kulitnya ya guys ya Tuh kalian liat ya guys ya Biasanya kalau ular itu mungkin sekitar 6 bulan sekali Atau pergantian musim Dia bakal berganti kulit guys Tuh kalian bisa liat ya guys ya Gila Kalau kalian liat ular sebesar ini di rumah kalian gitu kan Di depan mata kalian Apa yang bakal kalian lakukan Komen di bawah sekarang juga ya guys ya Kita sekarang belajar untuk anticipasi Sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi guys Ini gede banget Kalian bayangin aja guys Ini galornya sekecil ini guys Seukuran ular ini coy Oh my god Oh my god Tuh kalian liat ya guys ya Ini kepalanya sekecil itu Biasanya kalau ular Itu kepalanya kecil Tapi badannya itu gede guys Kenapa? Ya karena dia mencernam makanannya itu di perut Jadi gendut dia guys ya Boong Yang bener Tapi kalau ukuran kepala Dia itu emang standarnya itu segini gitu guys ya Kan dia baru ganti kulit guys Tapi kalau ular baru ganti kulit Itu aja guys Bikin tidak berbaik ya Nah ini katanya guys Ini adalah ular yang ada di Kalimantan Kalau gak salah ya guys ya Itu segede ini guys Ini traktor ya guys Mesin alat berat Dan masih besar ularnya guys Ini kayaknya ularnya hampir sama Kayak yang tadi ya guys ya Ini kayaknya Black Mamba guys Oh itu tuh Anaconda guys Bayangin aja Anaconda Ini abis makan apa bro? Makan apa dia? Makan manusia Coba kalian komen siapa dari kalian yang pernah melihat ular Kalau Frost Diamond pernah Itu pas aku lagi pulang di jalan itu ada ular Tapi kecil guys Ini segede gini Apa yang bakal kita lakukan? Gak tau Tanya yang Tanya saya Bayangin Ini apa lagi guys? Ini apa lagi coy coy? Oh my god Ini abis makan gajah Gaya guys ularnya guys Kalian liat ya Kepalanya kecil tapi perutnya gede Karena mencerna makanannya itu di perut ya guys Sebesar ini guys ya Bayangin aja Kita liat-liat lagi guys Cuma di channel Frost Diamond Kita belajar sambil bermain Kalau kalian liat ular Kabur guys Oke Jadi guys ular yang di Kalimantan itu tingginya sekitar 30 kaki Atau sama dengan 9 meter guys Dan beratnya itu sekitar 136 kilogram Kalau berat 10 kilo aja udah berat kali guys Ini 136 kilo guys Nih kita liat Berani dia guys Ular sebesar ini coy Oh my god Oh my god Ini dia kayaknya habis makan ya guys ya Ular makan ular kayaknya guys Sebesar ini untung aja ularnya baik Ini kayaknya melahap manusia bisa aja guys ya Walaupun kepalanya kecil Tapi rahangnya dia itu besar Karena ular memang seperti itu guys Elastis dia ya guys ya Dan karena sakit elastisnya Dia bisa menampung makanan sebesar apapun Seperti kerbau pun masuk perutnya guys Kok gak ada dinosaurus Itu dinosaurus belakangnya bro Ini dinosaurus real Real dinosaurus real Oh my god Oh my god Itu ular beneran coy Ini kayaknya anakonda yang masih kecil ya guys ya Ini aduh Jadi anakonda jalannya itu Gak secepat yang kita kira ya guys ya Kan kita kalau ngiranya itu Ular tuh kenceng kali larinya Tapi sebenernya enggak guys Kayak gini Lihat ya guys ya Kayak mana dia makannya guys Jangan bilang kameranya dicototot Jangan bilang kamera aja bro Tiga Dua Satu Cepret Oh my god Oh my god Ini apa lagi coy Mana ularnya Ih ini ularnya coy Segini guys Hah alat berat aja gak? Gak sebesar itu guys Itu dia Oh my god Ini kayaknya abis makan sapi guys Sumpah ini makan sapi Ularnya Oh limoli coy Apa yang bakal Aduh guys Untungnya larinya gak Gak secepat yang kita kira ya guys ya Gede sekali coy Monsters sak Nih kalau don aja dilahap Sama ular ya guys ya Kayaknya dulu Titanoboa Adalah satu-satunya Ular purba Yang sudah punah ya guys ya Jadi guys Titanoboa adalah jenis ular Yang hidup sekitar 60 hingga 58 juta tahun yang lalu Pada perodil paleocene Satu-satunya spesies Dalam jenis ini Yang diketahui adalah Titanoboa karejonensis Ular terbesar yang pernah ditemui Jadi ada beberapa tipe-tipe Titanoboa ya guys Mungkin Titanoboa tirenosaurus Atau Titanoboa paleo japanikus Jadi macem-macem guys Gak cuman satu ya guys ya Ini kayak Ini sumpah gede banget sih guys Bayangin aja guys Simulasinya ya segede gini guys Oh my god Ini adalah ular Jaman purba ya guys ya Yang udah punah Ini bayangin aja coy Ini di atas Pohon sebesar ini Nongol Kepalanya guys Jamskernya tuh betul-betul kayak Hei Ente kadang-kadang ular Bisa-bisa sebesar itu guys Oke guys Sebelum kita lanjutkan lagi Pastikan kalian semua yang nonton video ini Sudah tekan tombol like Karena satu like Kalian bisa berada Menjadi sultan Komen amin di bawah Buat kalian yang setuju guys Ini ular Ini bukan ular bro Ini juga bukan ular Gue nyatanya ular Nah ini dia Buset guys Ini ular apa King Cobra Habis ini kita bakal lihat King Cobra terbesar di dunia Jadi King Cobra itu adalah Ular yang paling berbisa Yang ada di dunia Tapi kita bakal lihat Yang paling besarnya guys Oke Betapa seramnya Kalau begitu ya guys ya Nah ini dia guys Yang tadi guys Jadi dulu sempet viral Tahun 2019 Ada orang yang memelihara ular Di sini dia Di rumahnya Sebesar ini guys Dan perutnya ngembang Dikira dia itu sakit guys Tahu-taunya dia nyiapin perutnya kembang Buat makan majikannya Oh my god Ini dia ularnya guys Jadi dia nyiapin perut dulu Dibesarin dulu Buat nampung Dan dia makan majikannya guys Bayangin aja sebesar ini coy Sebesar ini Oh my god Oh my god Ini kayaknya orang bertiganya Nggak bisa ngangkat ya guys ya Ini 130 kilo coy Ini apa guys Ular bisa kayak Langkung dia bisa Begitu ya guys ya Ularnya tinggi kali guys Puset Ini kalau kalian lihat beginian Sudah pasti auto-run sih guys Ini misalnya ada Frost Demon sini ya guys Jigi-jigi-jigi Kira pohon kan Tapi kulihat ke atas loh Kok nggak ada daunnya Langsung balik lagi ya guys Langsung auto-lari guys Jadi tips and trick ya guys ya Dari Frost Demon Bagaimana caranya mengatasi Jika kalian menemukan ular sebesar itu Adalah satu guys Lari Kita bukan profesional disini bro Apalagi ular guys Ini dia lanjutannya Ini ular yang tadi yang ganti kulit Sekarang dia udah besar sekali kan Dua Dia punya nggak satu guys Guys Bayangin aja Ini kayaknya suami istri ya guys Dia caranya melahirkan Bagaimana guys Caranya menikah guys Oh my god Oh my god Real ini coy Real Buset Buset Oh my god Ini dia guys King Cobra Coe pawangnya guys Kalau di tempat kita pawangnya Eh lupa aku namanya siapa guys Pawang King Cobra di Indonesia guys Coba kalian komen di bawah ya guys Nanti yang bener aku kasih love komentar kalian guys Buset coy Gede banget guys Ini King Cobra ya guys Sangat beracun Kalau kalian kena mungkin sejam atau dua jam Oh my god Berani sekali dia loh guys Ini udah di jina kayaknya Oh dia lembut guys Terus megangnya guys tuh Digituin dia lus-lus kayak gitu guys Siapa yang berani coy Buset ini dia guys Lihat guys Holy moly coy Buset Untung aja King Cobra-nya diem ya guys Biasanya kalau di India ya guys King Cobra ini dipakai kayak Atraksi-atraksi mereka begitu guys Ada pawangnya guys Jadi kayak Pawangnya mau ngikutin-ngikutin guys Ini dia coy Apa guys Big King Cobra attack Wah ada yang lepas King Cobra Jadi King Cobra ini beda Daripada ular-ular yang tadi ya guys ya King Cobra ini lebih menyeramkan Bentukannya ya guys ya Karena kalian bisa lihat dari sisik-sisiknya Ini udah kayak besi gitu guys ya Elegannya tuh ada gitu guys Kalau King Cobra guys Dan seram Kalian lihat Gak berani dia megangnya guys ya Beda sama tadi Walaupun gede-gede Tapi gede-gede ondo guys Jadi lebih menyeramkan King Cobra Sebetulnya guys Tapi yang namanya ular ya Pasti serem ya guys ya Nah kita lihat ya guys ya Dia bakal ngeluarin racun King Cobra-nya Jadi King Cobra ini memiliki racun Yang sangat berbahaya sekali Kita lihat ya guys ya Dia tuh kayak racunnya tuh kayak Apa namanya Nah ini dia guys Kayak madu-madu gitu ya guys ya Ini berbisa guys Dan berbahaya sekali Jika masuk ke pembulu darah kalian Apalagi udah kena gigir Kan lubang tuh tangan kalian tuh Masuk racunnya Meninggoy kalian guys Tinggal menunggu waktu saja Sudah guys ya Buset guys Ini tingginya orang segini King Cobra-nya segini coy Udah gitu di bawahnya Masih ada sisa lah Like dulu video ini guys Sampai 1 ribu like lebih ya guys ya Semuanya gratis guys Satu like kalian bisa menerima Jadi orang kaya Yang gak like Hati-hati Kalian akan dicari Ini kadang-kadang Bagaimana cerita jika Tiba-tiba ada Ular Ular Di pintu kalian kayak gini guys Ini udah pasti Jumpscare udah iya Pastinya guys ya Dan ini menakutkan guys Penjaga pintu coy Oh iya guys Close the door Tutup pintunya coy Langsung kelar ya Ini ularnya guys ya Wih ini apanya coy Ekornya guys Seram sih guys Seram sih Oh my god Guys ini yang dibilang lagi Vira guys King Cobra terbesar di dunia Oh my god Oh my god Bayangin aja guys Ini pusat dah ya guys ya Ini bener-bener OP sekali si ularnya guys Ini orang-orang pada Ngeliatin ularnya lagi guys Ini tinggal milih ularnya nih Lu yang pertama Lu hari kedua Lu hari ketiga Hari keempat Lumayan nih Lumayan nih Bilek King Cobra kayak gitu guys Ini ukurannya aja guys Ini sekitar berapa orang ini guys Dan King Cobra juga Muter coy Berarti kalian udah tau Seberapa besar King Cobra ini guys Oh my god This is Kayak Kita ngantri nyawa Ke King Cobra Ngasih makan ibaratnya guys Ini makanannya sudah Ini King Cobra sebesar ini Apa jadinya ya guys ya Gak tau Tanya yang mau tanya saya Guys Disini ditemukan Penampakan ular yang belum ditemuin Sama manusia sampai sekarang guys Dan ini sebesar Kanau katanya Dan itu dia Oh my god Ini lautan Amazon Tidak bisa dipukir lagi guys Tidak bisa dipukir lagi guys Jika Amazon adalah Rumah dari segala Monster-monster Makhluk hidup Yang belum diketahui ya guys ya Karena lautan pun Hanya baru 2% saja Dijelajahi sama manusia Kayaknya kalau di daratan Depada punah Kalau lautan baru Betul Betul Karena guys Kenapa Hanya 2% Karena lautan itu sangat luas ya guys ya Karena daratan kita Cuma beberapa persen saja Dibandingkan lautan guys Bayangin aja guys Ada tulang sebesar ini coy Bayangin aja ulernya itu Segede mana gitu guys Tulangnya udah segede gitu guys Nah Karena lautan juga kan Banyak ada Penampakan-penampakan Yang tidak diketahui Ini Gede sekali coy Percaya lah Karena kan Kalau di lautan itu Masih banyak yang belum kita ketahui Bahkan Megalodon aja Katanya ada disana guys Jangan-jangan Kraken ada Kalau kalian setuju di next video Kita bakal bahas Kraken Kalian komen di bawah ya guys Atau kita bakal bahas Megalodon Kalian komen di bawah ya guys ya Guys Jadi disini ada penampakan Sebuah ular yang sangat besar sekali Dan ini ngejar coy Ini bohong ya Kelihatan-kelihatan guys Ini bohong guys Kalau ini Oh my god Guys Ini gedean mulutnya dia Dari mulut Prosteban guys Ini bayangan aja guys Dari kepalanya kecil Begini ya guys ya Dia tuh bisa ngebuka Rahang mulut itu sebesar ini Makanya aku bilang tadi Tutorial caranya kita bisa survive Jika ada ancaman Ular anaconda Di dekat kita Kabur Kabur guys Nah buat kalian juga yang nanya Kenapa ada lubang disini Ini bisa jadi racunnya ya guys ya Nah giginya tuh disebelah sini Dan pas ditutup Buset Kelihatan kayak kecil ya guys ya Makanya aku bilang bahaya sekali guys Guys Jadi ini adalah 5 penampakan ular Besar Di kota-kota besar ya guys ya Kita lihat guys Ini 23 kaki Ada di depan pintu kalian Bayangin aja kalian Abis pulang kerja Abis pulang sekolah Mau buka pintu ada ular begini guys Pasti takut lah ya guys ya Yang kedua Ini ada di kebun guys Ularnya sepanjang ini Dan secepat ini guys Ini kayaknya cobra ya guys ya Dan selanjutnya adalah Green Anaconda Jadi Green Anaconda ini pernah terlihat Di jalan raya seperti ini guys Ini serem sekali ya guys Tapi Anaconda ini sedikit tidak berbahaya Dibandingkan cobra Kalau cobra langsung meninggal kalian guys Nah selanjutnya ada Amesti Piton yang terlihat Di kamera guys Tuh abis makan tikus kayaknya dia guys Atau kelinci ya guys ya Pusat perutnya sampe kembung begitu guys Selanjutnya adalah Reticulate Piton Nah jadi Piton ini Ular Piton Anaconda itu Gede-gede guys ya Rata-rata guys Dan bisa dipelihara Kalau yang ini guys Gimana kalau aku pelihara ular ya Nah selanjutnya ada Titanoboa Adalah ular Yang sudah punah Ini adalah Ular purba guys Yang tadi aku jelasin Ini pertama kali ya guys ya Kalian bayangin aja guys Ini buaya terbesar di dunia aja Kalah Ini ular terbesar Melawan buaya terbesar Kalah coy Kalau kalian setuju ya guys ya Kalau aku di next video Bakal mereaksi Buaya terbesar Kalian komen di bawah Atau kita bakal reaksi Ulin terbesar Komen di bawah Oke Buset guys Ush Pas dia buka multi Kayaknya serem sekali ya guys ya Serem sekali coy Desisannya juga Serem ya guys ya Ini bau Bau jigong guys Dan ya guys Mungkin segitu aja Ular-ularnya Coba kalian komentar ya guys ya Menurut aku yang paling serem sih Yang tadi pas diangkut Pake crane itu ya guys Alat pemberat itu guys Sama yang dia pelihara Dua ular besar di rumahnya guys Itu paling serem sih guys Dan ya guys Komen di bawah di next video Kita bakal reaksi apa lagi Dan misalnya kalian gak ketawa Kalian bisa maksain ketawa And let's mail bros Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax